Komisi DDPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga mengkaji dengan matang rencana pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar dalam rancangan APBD tahun 2023. Pembangunan trotoar diharapkan sesuai peruntukan. Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda, di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa 15 November 2022 menjelaskan kajian mendalam tentang pembangunan trotoar perlu dilakukan agar tidak menyebabkan kemacetan. Pasalnya ia menilai banyak pembangunan pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan. Ida menyampaikan anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar itu akan digunakan Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi terintegrasi. Dengan demikian Komisi DDPRD mengingatkan pasca pembangunan Dinas Bina Marga dapat menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja DKI untuk melakukan pengawasan. Ya memang harapan kawan-kawan di Komisi D bahwa pembuatan trotoar ini malah bukan bikin majin. Sebenarnya selalu kita minta untuk devaluasi. Napa hari sudah berjanji bahwa ini sesuai dengan misalkan trotoar yang selama ini yang menurut Kepala Dinas yang dulu SDA membuat antrian air panjang. Karena memang membuat lubang airnya ini adalah pembuangan air dari jalan masuk ke trotoan. Yang lewat trotoan ini terlalu kecil yang akan untuk devaluasi dibesarkan. Nah hal-hal seperti ini yang selalu kita sampaikan. Bahwa memang kalau membuat trotoan karena memang harapannya ada pemandangan yang indah tapi harus efektif, harus ada pemikiran yang sama bahwa trotoan ini bukan mengandang adanya air masuk ke God atau ke Yubit yang ada tapi memang trotoan ini betul-betul sudah terkonsep dengan baik. Itu harapannya. Akhir bu untuk pengawasan trotoan bu, mereka kan hanya dikenas saja ya bu. Ternyata pengawasannya kurang juga menggandeng sampel PP. Seperti, gak usah jauh-jauh dari kantor kita di Sarinah, bu setiap malam itu kan buat PKL dan malah justru buat parkir, bu. Ini nanti menjadi rekomendasi kami, tadi gue sudah sampaikan bahwa trotoan ini ternyata buat parkir, buat macem-macem gitu ya. Nah ini salah satu rekomendasi nanti di Komisi D bahwa Bina Marga harus kerjasama dengan Sarpa BP untuk menertipan itu semua. Jadi kembalikan ke fungsi, layaknya fungsi yang memang kita sudah rancakan. Karena kan kalau dipakai buat PKL itu kan sepanjang usah kemudian dia minta anggaran lagi buat perbaikan gitu. Ya, memang mudah-mudahan Sapa BP harus tanggap. Nanti saya akan sampaikan di rapat banjur besar. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Bina Marga, DKI Jakarta. Hari Nugroho merinci anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan trotoar di Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, kawasan sekitar Jakarta Internasional Stadium, Mangga Dua Raya, Dan Mogot, dan Mas Mansur Segmen Utara. Kalau kita nggak tahu itu, orang nggak akan beralih ke anggotaan umum bu Ketua. Jadi tetap opak yang menggunakan mobil pribadi. Memang kita kan orientasinya kan sudah menuju ke anggotaan umum. Jadi apa yang kita buat itu langsung menuju ke halte-halte maupun ke arah pransur yang kamu, yang tadi saya sampai ke TUD tadi. Baik itu ke MAP, DAP maupun ke LAP. Pumas Kertariat, DPR DDKI, melaporkan.